Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Seandainya kita ada masalah yang berat Sesuatu yang berat yang belum kelar-kelar Pasti disitu ada masalah Pertama kali yang kita periksa yaitu Sholat kita, pasti ada Mungkin Sholat kita belum Belum beres, bila berhadapan Dengan masalah rumah tangga Masalah rumah tangga atau perumahan rumah tangga Yang tidak selesai-selesai Juga mari kita Lihat, mari kita introspek Sikir kita, apakah sholat kita Sudah benar, atau yang sudah rapi Atau tepat waktu, atau sudah Kemu'aninah atau belum, juga masalah-masalah Lain yang kita hadapi Dalam kehidupan sehari-hari kita Termasuk bisnis Termasuk karir Di bidang apa Di tempat kerja kita masing-masing, atau mungkin kita Yang kerja di pemerintahan Itu juga diperiksa, kalau kita punya Masalah yang tidak kelar-kelar, pertama kali Yang kita periksa yaitu sholat kita Karena Allah swt Nanti begitu mau kita memasuki Alam akhirat, pertama kali yang diperiksa yaitu Buka sholatnya Sampai disini ya, tentu kita berpikir Dan bertanya Apa benar sholat adalah Solusi dari setiap Permasalahan hidup kita Ya, karena itu Marilah kita pada kesempatan Ini kita mengevaluasi Kita berpikir kembali Bagaimana sholat kita Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45 sampai dengan 46 Yang maknanya Jadikanlah Sholat dan sabar sebagai penolong Dan sesungguhnya Yang demikian itu Sungguh berat Kecuali sebagai orang-orang yang pusu Yaitu Orang-orang yang meyakini Bahwa Mereka akan menemui Tuhannya Dan bahwa Mereka akan Kembali kepada Dalam Quran ini Sudah sangat Jelas sekali Dalam hati ini Allah memberi Petunjuk kepada kita Untuk Menjadikan sabar Dan sholat sebagainya Jalan Yang akan mendatang Dan pertolongannya Jalan keluar Atas semua Permasalahan yang kita hadapi Dan keduanya Memang akan Sangat Berat Jika kita langsung Terasa sangat berat Kecuali sebagai orang yang Sungguh-sungguh Dan fokus kepada Upaya dan usahanya Untuk meminta Memohon kepada Allah Memohon pertolongan kepada Allah S.A.W.T Kita Harus fokus terhadap itu Jangan Mungkin mencari Alternatif-alternatif lain Jangan mencari Kalau kita ada masalah Jangan mencari Solusi lain Tapi solusinya Yaitu Sabar dan Sholat Jangan kita mencari Jalan pintas yang lain Minta tolong kepada orang Minta tolong kepada sana Atau sini Atau tolong-tolong ke kalian Kepada sesama Makhluk Yang Itu Tidak diperintahkan oleh Allah Ya Ini hati-hati Kalau kita ada masalah Kita akan minta tolong kepada orang pintar Atau orang apa Hati-hati Itu Itu tidak diperintahkan oleh Allah Tapi Periksa dulu Periksa dulu orang pintar Yang bagaimana Jangan sampai salah Yang dikhawatirkan orang pintar Selama ini Kadang-kadang diperintahkan Orang pintar Ternyata berdugun Dan seterusnya Ya Itu Kita Tidak semakin mendekatkan sama Allah Tapi selalu semakin Menjawabkan kepada Allah Mereka yang fokus Inilah orang-orang yang yakin Mereka yang fokus Memperbaiki dirinya Yang yakin Yang percaya Yang visioner Bahwa Sesulit apapun Jalan yang mereka hadapi Berliku-liku Berjal Apapun jalan yang mereka hadapi Inilah jalan yang harus ditempuh Dan Insya Allah nanti itu Walaupun berat Tapi dia yakin Karena sabaran sholat Merupakan jalan Yang akan bisa bertemu Dengan Allah Azza wa Jalan Kondisi Insya Allah jalan yang benar Yaitu Dengan jalan yang baik Jadi Seberat apapun Sesulit apapun Permasalahannya Yang Maka Solusinya yang sangat canggih Dan sebenarnya Dan kita Kita tidak Perlu bingung Yang tidak perlu tahu Yaitu dengan Mohon pembimbing Mohon pembimbingan Dari Allah S.W.T Yaitu dengan Memperbaiki Mengevaluasi Solat kita Maka Di saat kita Solat Sebenarnya Atau masalah Yang kita hadapi Yang sedang kita hadapi Atau bertemu Dengan orang yang Kemudian Bersama Dengan begitu Dengan solat Insya Allah Nanti Allah Akan memberikan Pertolongan-pertolongan Secara tidak Sengaja Kita akhirnya Ditemukan Dengan orang yang Baik-baik Yang akan memberikan Pertolongan Yang ahlinya Yang mampu Memberikan solusi Atas masalah Yang kita hadapi Itulah sebenarnya Pertolongan-pertolongan Yang Allah Dari Allah Melalui Perangkaran-perangkaran Yang kita kenalkan Ditemukan Dengan orang yang Baik-baik Apa buktinya Mari kita Lihat Surat Mariam Bagi Allah Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Bagi Allah Tidak ada yang Berat Semuanya Bisa Termasuk Akhirnya Dalam Kemudian Diberikanlah Tanda Akan memiliki Seorang putra Yaitu Yahya Al-Salam Yaitu Seorang Nabi Bila sesuatu Hal yang Begitu Mustahil Bagi kita Namun Bagi Allah Itu sesuatu Yang mudah Dan nyata Nyata Pertolongannya Maka Masalah Kita Yang kita hadapi Tentu Bukanlah Apa-apa Untuk Kebesaran Untuk Batungan Untuk Kemuliaan Allah S.W.T Maka Sungguh Dengan sholat Sungguh Dengan sabar Dalam Dua Kita memohon Memohon Mengharap Itu Allah Itulah Kunci Dari segala Kunci Permasalahan Hidup kita Mengapa Orang yang Sholatnya Berantakan Juga akan Berantakan Hidupnya Karena Sholat adalah Tanda Ketuntukan Dan Kebesaran Keberserahan Seseorang Tepada Allah Ta'ala Manakala Seseorang Sudah Menyianyakan Sholatnya Menunda Apalagi Meninggalkannya Maka Berarti Ia tidak Menjadikan Allah sebagai Tuhannya Berarti Mereka Tidak Menjadikan Allah sebagai Visinya Allah sebagai Tujuannya Sebagai Rajanya Yang paling Berhak Mendapatkan Kesiasiataannya Yang paling Berhak Mendapatkan Kepatuan Dan Pelayanan Darinya Maka Pada Siapa Sebenarnya Orang ini Tunduk Tidak Tidak Lain Ia tunduk Pada Syahwatnya Pada Kepentingan Duniawinya Dan Pada Ketakutannya Kepada Selain Allah Ta'ala Seberapa Hebat Seberapa Tinggi Pendidikan Seseorang Pastilah Ia akan Bodoh Dan Berantakan Hujudnya Manakala Ia sudah Mengikuti Syahwatnya Mengikuti Hawa Nafsunya Karena Menginggalkan Sholatnya Menommerduakan Sholatnya Mari kita Lihat Kehidupan Yang kita Jalan Mari kita Evaluasi Kita Introspeksi Pada Bandingan Mana yang Lebih mudah Dan mana yang Lebih berat Mana yang Lebih Mudah Dan mana yang Lebih besar Manfaatnya Manakala Kita menjalani Hidup yang Mengutamakan Sholat Dengan Hidup yang Mengutamakan Kekhawatiran Kekhawatiran Kita Padahal Kita Tahu Pasti Bahwa Pemilik Dan Pemberi Rezeki Itu Tak lain Adalah Allah Azza Wazallah Orang Yang Sholat Subuhnya Tepat Waktu Mendirikan Sholat Subuh Sebenarnya Berjamaah Di masjid Dan Berdoa Dengan Fokus Setelah Bagikan Orang Yang Membuka Curahan Rezekinya Dengan Peran Yang Lancar Dan Besar Berbeda Dengan Orang Yang Sholat Subuhnya Terlambat Tidak Sholat Sunnah Terlambat Sendiri Di rumah Dan Malas Berdoa Maka Dia akan Seperti Ayam Yang Mematuk Rezekinya Di hari itu Kita Kita Pasti Tahu Bagaimana Ayam Mematuk Tanah Untuk Mencari Mengais Rezeki Untuk Mencari Makanan Makanan Yang Dia Kemukan Atau Meskipun Ayam Tersebut Dipelihara Atau Dipernah Tetap Dia Makan Dengan Mematuk Satu Persatu Betapa Berat Hidup Yang Seperti Alangkah Baiknya Jika Sholat Sudah Menjadi Patokan Dalam Hidup Kita Visi Hidup Kita Maka Waktu Sholat Menjadi Patokan Menjadi Schedule Menjadi Agenda Menjadi Rencana Kerja Kita Insyaallah Kehidupan Kita Akan Menjadi Lebih Mudah Berkata Rapi Insyaallah Kita Akan Dapatkan Kebahagiaan Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tuhan Yang Mengamu Hak Selain Aku Maka Sembahlah Aku Dan Dirikanlah Sholat Untuk Mengingat Aku Itu Kami Sekalian Perintah Allah Dalam Quran Sholat At-Toha Ayat 14 Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Yang Berhadir Maka Sembahlah Aku Dan Dirikanlah Sholat Untuk Mengingat Aku Maka Allah Allah Ilah Kita Yang Kita Sembah Dengan Sebenap Kepunjukan Dan Kesungguhan Maka Berdirilah Dengan Fokus Untuk Mengingat Atas Segala Tarnianya Dan Keagunianya Yang Tak Henti Dicurahkan Untuk Terhidupan Terbaik Oleh Karena Itu Jika Hari Ini Masih Ada Masalah Yang Merintami Masalah Tidak Jika Hari Ini Ada Target Yang Belum Tercapai Belum Terpenuhi Maka Introspeksi Dirilah Maka Evaluasilah Sholat Yang Kita Selama Ini Sholat Untuk Allah Tugas Sekedar Mengugurkan Kewajiban Sholat Untuk Membuktikan Bahwa Allah Yang Paling Utama Dalam Tugas Kita Maka Allah Telah Akan Memberikan Berbagai Keutamaan Untuk Apa Yang Kita Upayakan Sibukkanlah Dari Anda Dengan Sholat Maka Allah Akan Meluangkan Waktu Untuk Kita Meluangkannya Dengan Meringankan Dan Perpendek Waktu Kita Mengerjakan Urusan Pekerjalah Untuk Allah Bersama Malekat Malekatnya Dan Mulai Mulailah Dengan Mendirikan Sholat Surda Ibeg Untuk Dia Maka Semua Akan Menjadi Mudah Semua Akan Diberikan Kemudahan Dan Semua Akan Diberikan Jalan Keluar Teman-teman Sekalian Ada Kata-kata Hidupmu Jika Hidupmu Seberantakan Sukuhmu Dosamu Dosamu Seberantakan Duhurmu Marahmu Seberantakan Asyarmu Sedihmu Seberantakan Mahribmu Lelahmu Seberantakan Isyarmu Maka Pada Kenyataannya Semua Hal Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Semuanya Bagaimana Sholat Kita Bagaimana Visi Hidup Kita Apakah Hidup Kita Sudah Visioner Atau Akhirat Atau Masih Pada Orientasi Dunia Wisaz Semoga Kita Kembali Ke Arah Yang Benar Bari Bersi Akhirat Kita Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mohon maaf Bata Segala Keturangan Kepenalan Datang Dari Allah Dan Kesalahan Itu Bermin Dari Saya Pribadi Mari Kita Berdoa Semoga Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Wata'ala Wibarokati Al-Fatiha Maudu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Id-Din Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'am Ta'alayhim Wa'iril Mawdu Bi Alayhim Walah Dhalin Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul Hual Allahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kukuan Ahad Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul'a'udu Bi Rabbil Falak Min Sarri Mah Kholaka Wa Min Sarri Khosikin Iza Waqaba Wa Min Sarri Nafas Al-Fatih Fila'u Al-Fatih Fila'uqada Wa Min Sarri Hasidin Ida Hasada Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul'a'udu Bi Rabbin Nas Malikin Nas Hilahin Nas Min Sarri Was Was Il Khun Nas Al-Fatih Was Visu Visudur Nas Min Al-Jinn Nati Wan Nas Monggo Dilihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatih Bismillah 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 Jabal just wak can what can h com com o Al-Fatihah 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 Al-Fatihah